Intro Halo, Anda menyaksikan AnteV News Plus, saya Erlang Purbaya. Presiden Jokowi meninjau langsung proses rekonstruksi Jalan Raya, Surakarta, Gemolong, Pulau Wadadi di Kabupaten Seragen, Jawa Tengah. Jokowi berharap dengan konstruksi yang menelan biaya dua kali lipat lebih mahal ini, Jalan Solo, Pulau Wadadi dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Presiden Jokowi Dodo dengan ditemani Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono meninjau langsung proses rekonstruksi jalan di Kabupaten Seragen, Jawa Tengah. Presiden Jokowi menegaskan, perbaikan jalan ini adalah komitmen pemerintah untuk terus mempercepat perbaikan infrastruktur jalan di seluruh tanah air. Perbaikan Jalan Solo, Pulau Wadadi termasuk dalam instruksi Presiden No. 3 tahun 2023. Jokowi pun memuji kematapan jalan di Jawa Tengah yang mencapai 88 persen atau bagian dari jalan provinsi sepanjang 2.440 km. Ada pun untuk Jalan Raya Surakarta Gemolong Purwadadi, Presiden menunturkan bahwa pemerintah menggunakan konstruksi yang lebih kuat karena jalan tersebut sering rusak sejak lama akibat kondisi tanahnya yang labil. Kita ingin memperbaiki, mempercepat, utamanya dalam jalan-jalan provinsi, jalan-jalan kabupaten, jalan-jalan kota di seluruh tanah air yang kita anggarkan pada tahap pertama 7 triliun, nanti tahapan kedua 7 triliun. Sama akibat kondisi tanahnya yang labil. Untuk melalui kontak perbaikan Jalan Solo, Pulau Wadadi, totalnya senilai 97,4 miliar dengan panjang 8,7 km. Dana itu berasal dari alokasi dipa perbaikan jalan dan infrastruktur nasional tahap 1, senilai 7,4 triliun. Presiden berharap dengan konstruksi yang lebih kokoh tersebut, Jalan Raya Surakarta Gemolong Purwadadi akan berada dalam kondisi baik untuk jangka panjang. Ya, jika Anda suka dengan konten-konten kami, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ANTV News Plus kesayangan Anda. Saksikan terus ANTV News Plus setiap hari Senin hingga Jumat. Saya Lang Furbaya, sampai jumpa.